Tak jarang ketika ibu hamil memeriksakan kandungannya, ditemukan hari perkiraan lahir yang berbeda antara hasil USG dengan perhitungan bidan. Lantas, mana yang harus dijadikan patokan? Sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Klinik Perawatan terlebih dahulu. Mengetahui hari perkiraan lahir bagi ibu hamil sangatlah penting, terlebih pada ibu hamil yang berencana melakukan persalinan secara sesar. Jika pada pemeriksaan kehamilan ditemukan hari perkiraan lahir yang berbeda antara hasil USG dengan perhitungan bidan, maka yang disarankan adalah hasil dari pemeriksaan USG. Hal ini dikarenakan pada perhitungan USG jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan rumus HPHT, karena pada perhitungan USG didasarkan pada kondisi di dalam kandungan, seperti besar kepala bayi, panjang tulang bayi, dan juga kantong kehamilan. Sedangkan pada hari perkiraan lahir yang didasarkan pada rumus HPHT terkadang kurang akurat. Hal ini dikarenakan kebanyakan pada ibu hamil lupa kapan hari pertama, hari terakhir tersebut terjadi. Demikian sedikit informasi dari saya, bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Geni Keperawatan. Terima kasih.